Kepedulian terhadap rakyat miskin selalu datang terlambat. Dalam banyak kasus, baik di tingkat pusat maupun daerah, respon para pejabat baru muncul setelah persoalan si miskin terungkap luas di media masa. Pada kasus penderitaan Odeh Puspita Sari atau Siti Masito misalnya, perhatian baru muncul setelah 8 tahun kemudian. Padahal sepanjang hidupnya, bocah 9 tahun ini sendirian berjuang melawan kanker perut. Dan sepanjang 8 tahun pula, kedua orang tuanya Pontang Panting mengharap dapat pelayanan kesehatan layak untuk putrinya. 10 rumah sakit di Jawa Barat dan Jakarta sudah didatangi orang tua Odeh. Sementara surat keterangan tidak mampu yang ia miliki, tidak banyak arti untuk rumah sakit yang diharap bantuannya. Lalu kemana para pejabat dan wakil rakyat? Dukungan bantuan terhadap Siti Masito baru mulai santer berdatangan setelah fotonya termuat di halaman depan surat kabar. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menjanjikan menanggung seluruh biaya pengobatan Siti Masito yang kini dirawat di rumah sakit St. Carolus, Jakarta. Bukan hanya biaya pengobatan, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan bahkan akan memanggil Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Rumah Sakit Daerah RSUD Bekasi karena melantarkan warganya. Saya ingin semua rumah sakit yang ada di Jawa Barat untuk tidak menolak pasien. hanya karena kecurigaan, dia pura-pura miskin atau dia tidak ada SKTM. Bapaknya urusan-urusan terkait dengan sakit yang harus dikaitkan itu urusan kemanusiaan. Kendarur rata? Kendarur rata harus dikaitkan. Siti Masito bukan warga miskin pertama yang menuai perhatian setelah lama terabaikan. Banyak kasus penderitaan yang dialami rakyat miskin akibat kesulitan mendapatkan layanan kesehatan. Sementara kesaktian jam ke semas atau surat keterangan tidak mampu tidak punya banyak arti apa-apa saat dibutuhkan. Tak sedikit, penderitaan miskin ditolak rumah sakit. Pengamal Sosial Budaya Universitas Indonesia, Devi Rahmawati melihat minimnya kepedulian sosial akibat kuatnya budaya individualistik di masyarakat. Pada situasi semacam ini, seharusnya pemerintah berperan melakukan pertolongan pertama terhadap warganya yang kesulitan ekonomi. Televisi menjadi sebuah saluran yang sangat penting bagi berbagai informasi yang sekiranya penting untuk diketahui masyarakat. Kaitannya juga adalah upaya menggugah apa namanya respon atau kasih dari masyarakat itu. Rasa frustasi melihat fenomena hilangnya rasa kepedulian sosial pernah terungkap secara ekstrim dalam aksi menunjuk rasa bakar diri yang dilakukan seorang mahasiswa. Sondang Putagalung lakukan aksi bakar diri di depan istana negara sebagai bentuk kecewaan. Tim Liputan Trans 7 Terima kasih telah menonton!